Intro Kalau di Indonesia ini semua masyarakat Indonesia rata-rata suka ayam Jadi ini adalah satu versi yang ditampilkan oleh Bumbu Munik Yaitu gulai ayam Yang diperlukan gampang Jadi disini santan 1800 cc Kita rebus Nah gulai ayam ini bumbunya tinggal kita buka Dipakai Dan mudah Karena kare itu istilahnya macam-macam Nah di timur tengah juga mengatakan seolah makanannya semuanya pada namanya kare Kalau di India Utara mereka tidak mau dikatakan kare Hanya perbedaannya dengan di Indonesia timur tengah apalagi di Arab apa Daerah-daerah tentu menggunakan bumbu rempah-rempah kering yang cukup dominan Untuk India Utara biasanya tidak pernah menggunakan santan mereka menggunakan yoghurt Jadi disini pakai santan kalau ada yang mengatakan suhu santan karena kolesterol tinggi Anda dapat merubah santan ini dengan susu gedelai Ini saya potong Bumbu saset ini Saya masukkan ke santan Biarkan agak mendidih Tapi jangan terlalu mendidih Ini mudah sekali Memasak Nah saya selalu Menambahkan Kalau Anda dapat Bahan-bahannya Misalnya di Indonesia Daun salam gampang Daun salam kering Bisa kita pakai Daun jeruk Kita juga masukkan Sebagai hal-hal yang memberikan elemen sangat aromatik kepada masakan ini Kalau misalnya dalam pengalaman itu Anda mau menambah Boleh enggak nambah kayu manis atau pekak atau kapulaga atau kepala Suka-sukanya saja Di dalam ini saya mau masukkan bumbu-bumbu rempah-rempah kering ini ke dalam masakan ini Sekarang saya rebus Agar semuanya menyatu antara bumbu dan santan encer Kita tunggu sampai mendidih Nah ini sudah mulai hampir mendidih Jadi ayam dapat Anda masukkan satu per satu Yang penting jangan memasukkan ayam pada saat terlalu mendidih Ini ayam kita masukkan Kita tunggu kurang lebih 25 sampai 30 menit tergantung daripada besar kecilnya ayam Kita masak selalu dengan api yang kecil Karena bila Anda menggunakan api yang terlalu besar Apa yang terjadi Daging ayam akan susut Sehingga bobot ayam akan menyusu sangat drastis Dan tekstur ayamnya juga hancur Jadi patokannya jangan usahakan agar tulangnya masih dibungkus dengan daging Nah ini saya anggap sudah matang Karena versi kare ayam ini lebih berkuah Jadi saya mau sajikan Saya harus angkat dulu Tapi kalau ada yang mengatakan boleh nggak dibuat kental Suka-sukanya Ini saya angkat dulu ayamnya Nah jenis kare gulai ayam seperti ini juga sangat ternama misalnya di Medan Seperti kare ayam bihun Bihun kare ayam juga bisa menggunakan bahan yang sama Ini Anda juga bisa menggunakan jenis ayam Ayam kampung Atau ayam broiler Nah ini yang saya maksudkan Kalau Anda memasak dengan temperatur yang rendah dan lambat Tulang ayam tidak akan nongol Karena ayam paha ayam masih utuh Nah setelah ini kita siapkan di sini Saya saring Kuahnya Jadi tampilnya lebih bersih Tapi ada yang mengatakan Enggak ah saya mau biarkan aja Itu sebagai bagian daripada masakan Silahkan saja Nah keunggulan bunuh munik ini Adalah sangat praktis penggunaannya Selalu tersedia di dapur Anda Karena mudah dan nikmat Ini sudah siap Tinggal saya sajikan Kari atau gulai Ayam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.